Selamat pagi saudara-saudari semua di mata pun kalian berada selamat pagi hari ini kita melihat satu Samuel pasal keempat yang menyampaikannya Pastor Hokit kemarin setelah kita mendengar pasal ketiga adakah satu pelawanan dalam hati kita sebab firman Allah tidak ada satupun yang dibiarkannya gugur ini perkembangan hidup Samuel dari masa dia kanak-kanak sudah mendengar firman suara Tuhan dan dia menanggapi kemudian Allah memberitahukan tentang keluarga Eli untuk mempersiapkan dia untuk menggantikan keluarga Eli menjadi imam di Israel roda Allah terus berputar tadi yang mengatakan keluarga Eli tidak ada di ayat ini yang saya pikir mengapa Allah memberitahu kepada Samuel tentang keluarga Eli karena kalau masalah ini terjadi jangan heran Allah ada rencana dan sudah diatur sudah ada rancangan kamu akan mendekat pada keluarga Allah kamu akan datang di hadapan Tuhan yang di dan kemudian ia akan lewat dia untuk mengurapi Saul dan Daud pada saat saya berkata demikian saya melihat demikian setelah saya melihat dari sejarah kembali melihat baru ada pendapatan yang demikian karena Samuel masih kecil dia belum pernah melihat Saul dan juga Daud tetapi di waktu dia lahir ibunya sudah menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan akan meninggikan tantuk kekuatan orang Israel yang diurapinya semua ini hal yang akan terjadi kalau ada perkara terlebih dahulu lebih awal memberitahukan kepada kita dan kita melihat bagaimana dia mengatur perkara bukan seketika bahkan Allah mau menghakimi satu negara bukan sekali murka langsung menghakimi dengan kilat petir menghakiminya dia pasti ada firmannya terlebih dahulu dan juga ini memberitahukan kepada kita sendiri mendengar firman Tuhan kita harus sungguh-sungguh merenungkannya dengan sungguh-sungguh untuk menangkapinya jangan hanya mendengar kemudian dibiarkan saja dan juga Allah tidak perlu terlebih dahulu memberitahu memberitahu kamu sebab karena sudah diberitahukan tetapi kamu tidak menganggap kamu tidak mau mendengar dikatakan untuk apa lagi ini cara Allah untuk bekerja dia selalu ada firmannya dia selalu menanti tanggapan kita tetapi kita menanggapi atau tidak menanggapi apa yang difirmankan Allah dia bekerja dan kita lihat ia mendengar tetapi tidak menanggapi dan juga tidak berdaya mengajar kedua anaknya sebagai imam jadi di 2 Samuel pasal 12 pasal 2 ayat 12 disatakan kedua imam ini adalah orang jahat kedua imam adalah orang jahat karena mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak menganggap Allah dari pas dari perintah ke 10 pertama mereka sudah meninggalkan Tuhan di perintah pertama tidak ada ala lain selain aku kalau aku tidak menyembah ini tidak menyembah ini kan boleh tetapi sesungguhnya bukan demikian sesungguhnya dia mengundang aku adalah alamu kamu harus sungguh-sungguh mengenal aku mengenal akan kasihku terhadapmu mengetahui ciptaanku dalam hidupmu seumur hidup hidup dalam kehendakku jangan menganggap aku seperti Tuhan yang di label yang dipahat tidak ada lain selain tidak ada ala lain selain aku cuma logo saja tidak ada hubungan sungguh maka di ayat dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan dan juga kita melihat bagaimana akibat dari tidak mengenal ala jadi sampai di 1 Samuel pasal 4 dengan kemuliaan kemuliaan ala meninggalkan Israel itu adalah kemuliaan telah lenyap kemuliaan dari Israel ala sebelumnya adalah kemuliaan bagi Israel tetapi sekarang kemuliaan ini meninggalkan Israel telah lenyap kemuliaan Israel diantara mereka ikabot kita melihat ayat pertama orang Israel baju berperang melawan orang Filistin dan ayat 1 sampai 9 itu yang pertama dari baik suci di siloh sekali memutar sampai pada tempat arena yang besar disitu ada dua pasukan tentara yang bersiap untuk berperang bagaimana baik suci di siloh kita semua pun tidak begitu mengetahui 400 di kitab hakim hakim tidak mencatat baik tabut yang berhenti di baik suci di siloh ini sampai pada akhir disitu mencatat suku benyamin hampir dilenyapkan tapi masa itu ada satu peraturan di perayaan raya pada anak-anak gadis di luar mereka bernyanyi dan suku benyamin boleh memilih gadis-gadis yang disukai untuk menjadi istrinya sehingga bisa meneruskan suku benyamin ini kemudian siloh keadaan yang demikian orang Israel yang mendengar setahun tiga kali akan datang ke siloh menyembah Allah keadaan masuk di siloh sampai di Samuel ini kita baru bisa melihat melihat Elikana dan istrinya disitu mereka datang menyembah Tuhan dan Hana tidak mau makan dan menangis dihadapan Allah dia telah sampai di baik suci dihadapan Allah dan lebih dan lebih membuat kita lebih banyak kisah tentang Eli dan kedua anaknya selama mereka menjadi imam kalau tidak kita tidak akan tahu kitab hakim hakim ada baik suci di kitab hakim hakim disitu ada tabut di 400 tahun bukan seperti bukan satu fokus fokusnya pada hakim di kitab hakim hakim dan juga tidak ada satu hakim pun yang mengangkut tabut untuk berperang tahukah kamu sejak orang Israel masuk di kanaan tabut mencari tempat perhentiannya kisah seterusnya menjambut pada kitab hakim hakim dan hakim hakim ini adalah pemimpin dari 12 suku Israel yang berbeda dan silo adalah bani benyamin masa depan Saul juga yang diurapi menjadi raja juga dari bani benyamin dan bani benyamin dari kerajaan adalah ikat pinggang dari kerajaan utara dan kerajaan selatan Israel mereka ada di tengah-tengah banyak sekali perkara yang penting adalah tempat antara utara dan selatan terjadi dan sekarang mereka pergi berperang berperang dengan orang filistin kita hampir lupa di zaman simpson yang paling penting perperangan adalah juga melawan berperang melawan orang filistin filistin adalah menekan di tengah-tengah orang benyamin yaitu tempat orang benyamin dan sekarang mereka keluar berperang tempatnya dimana yaitu di iben heajer dan iben heajer adalah di tempat benyamin dan silo boleh dikatakan sebelah timur dari silo dan iben heajer adalah di sebelah barat yang dekat dengan orang filistin dan orang filistin berkema di afek afek adalah tempat orang benyamin afek dan iben heajer saling berlawanan sebelah tentara israel sebelahnya lagi tentara orang filistin di ayat kedua dikatakan orang israel di kalahkan disitu diteweskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran sejak zaman simpson perkara ini terus-menerus terjadi orang israel ingin melawan tetapi tidak berdaya melawan dari tekanan dari orang filistin sedikit banyak karena setiap perangan mereka selalu kalah ketika dikatakan para tua-tua israel mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang filistin yang di hari ini para para tua-tua ini sekelompok para tua-tua mereka bertanya perkara ini mengapa Tuhan membuat kita terkalahkan terpukul kalah oleh orang filistin ini adalah renungan yang baik kalau perang perkara pun terjadi jadi haruslah sungguh-sungguh memikirkan penyebabnya ada orang bilang kegagalan adalah awal dari kebangkitan kemenangan kalau kita tidak kalah kita tidak akan sukses mengapa kita gagal bisa menjadi sukses karena setelah kita gagal kita akan memikir atau merenungkan kita mulai memikirkan kekurangan atau keterbatasan atau rancangan kita tidak baik atau ada di bagian yang tepat tidak sungguh-sungguh diselesaikan sekolah menghadapi ujian terlambat kalau harus ujian dengan nilai yang baik kita harus lebih awal mempersiapkannya tetapi anak kita sampai waktu sudah tergesa-gesa mengambil buku untuk belajar untuk persiapan maka selamanya akan ujian nilainya tidak baik jadi dengan kegagalan menjadikan kunci kesuksesan kita harus merenungkan harus meningkatkan diri sendiri mengubah diri sendiri dan para tua-tua ini bertanya demikian karena di masa ini bisa kakak lihat bahwa tidak ada hakim-hakim di antara mereka tidak ada hakim-hakim membawa mereka untuk berperan dan orang-orang tentara pemimpin tentara yang melawan orang Filistin ini panggung jawab ada di para tua-tua Israel iya memang mungkin dari Bani Benyamin ada beberapa Bani bersama untuk melawan Filistin dan tua-tua mereka ada di situ boleh dikatakan satu perkumpulan markas yang kecil dan mereka bertanya satu yang penting mengapa Allah membuat kita terpukul kalah kalau bertanya yang salah pasti jawaban yang salah kamu merasa adakah mereka bertanya hal yang salah mereka terpukul kalah apa urusannya dengan Tuhan kita sebagai orang Kristen dengan demikian kalau timbul masalah kita akan menyalahkan Tuhan kata Tuhan mengapa kamu membuat aku demikian membuat perekonomian ku demikian tidak terpikir bahwa diri sendiri serakah tidak terpikir bahwa diri sendiri berjudi tidak terpikir dengan ketama mengapa Tuhan engkau membuat ekonomiku demikian ini cara yang mudah dan hebres untuk mengambil lemak dengan demikian mereka mudah mendapatkan keuntungan tapi ada kalahnya Allah tidak bersalah dan mengapa Tuhan engkau membuat kami terpukul kalah dalam perang sesungguhnya bukan urusan dengan Allah tetapi ada yang terpenting di latar belakang bagaimana Eli menjadi imam kedua anaknya bagaimana menjadi imam kalau kamu bilang ada urusannya membuat mereka kalah perang ada urusannya dengan tiga orang ini bukan sebab mereka wakil dari orang Israel dihadapan Allah melayani dan orang yang menulis kisah ini mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang jahat dan kedua imam ini adalah orang yang dursun mereka menghina menghujat Allah mereka meniduri perempuan-perempuan di Besutji mereka seraka akan daging persombahan kalau mereka bisa hidup sampai di umurnya Eli saya pikir bentuk tubuhnya hampir sama dengan Eli tidak ada kekuatan untuk bergerak bahkan makan terlalu kenyang terlalu gemuk mereka gemuk mereka menambah kegemukannya sendiri ada ditulis di ayat kedua di pasal kedua pada mereka menjadi imam mereka menusuk korban persembahan daging yang paling bagus untuk mengemukkan diri sendiri dia tidak terpikir bahwa ada orang memberi korban persembahan karena ada orang bersalah atau berdosa mereka harus mempersembahkan korban sembelihan atau korban penebus dosa mereka tidak membawa umat di hadapan Allah di jaman ini menjadi imam sebagai guru seperti guru yang BBQ mereka adalah orang jahat dan orang-orang tua ini mereka pun mereka pun salut terhadap mereka sebab tidak terpikir bahwa untuk mengambil tabut perjanjian Allah sudah dikatakan 400 tahun tidak ada orang berbuat demikian dan kata mereka marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita marilah ini adalah kesepakatan mereka dan keputusan mereka mereka tidak bertanya terlebih dahulu kepada Allah mereka juga tidak bertanya kepada Imam di tengah-tengah mereka tidak ada nabi atau orang lewi untuk bertanya tapi mereka sebagai wakil dari seluruh rakyat para tua-tua untuk bekerja mengambil keputusan bahkan dia mengambil keputusan untuk Allah bagaimana cara menggunakan Allah dengan tabut perjanjian Tuhan kita katakan dua anak Eli tidak mengenal Allah dan kita bertanya kepada tua-tua ini apakah mereka mengenal Allah mereka pun tidak mendengar dan juga tidak peduli mereka yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana perang ini bisa menang dalam peperangan ini kalau Allah bisa dipakai maka dipakai sesungguhnya mereka sangat menghina Allah mereka tidak bertanya kepada Allah dan sampai akhirnya di jamannya Daud berperang sangat berbeda setiap perang berperi berperang atau maju ke medan perang dia terlebih dahulu bertanya kepada Allah dan bertanya bolehkah kemudian baru dia mengambil keputusan Daud adalah orang yang mengenal Allah yang disukai Allah dan bagi kita bisa merenungkan diri kita sendiri adakah hubungan kita dengan Allah yang demikian adakah hubungan yang suguh-sugu kalau perkara terjadi aku terlebih dahulu bertanya kepadanya atau aku sendiri mengambil keputusan kemudian menyuruh Tuhan untuk memetrai mungkin ini lebih baik daripada orang yang tidak bertanya kepada Allah kalau dari Allah kita merenungkan hal ini sesungguhnya kalau kita bertanya pada Allah dia sangat bersuka kita kita mendekat pada dia dan bertanya pada dia maka Allah akan tahu kamu begitu mengasihinya dia tahu matinya dia tahu bahwa dia sangat menghargai hubungan ini Allah akan berkenan dan mendengar doa yang demikian bagaimana Hana bisa mendapatkan anak apakah karena mata air ibu dia berhasil karena dia terlebih dahulu berdoa pada Tuhan dia segala kesusahannya diberitahu kepada Allah demikian juga kita semua orang harus demikian kita harus berdoa ada kalanya kita merasa kita ada kesempatan kita sanggup bahkan kita bertanya pun tidak kalau yang tidak kalau kita ragu-ragu kita baru bertanya pada Tuhan hari ini walaupun kita sanggup atau kita yakin bisa melakukan pun kita harus terlebih dahulu bertanya pada Tuhan dan para tua-tua Israel ini mereka mengambilkan keputusan yang baik untuk mengangkat tabut perjanjian Allah kemudian sesudah tabut perjanjian sampai di perkembahan mereka bersorak-sorak seluruh orang Israel dengan nyaring terus bertanya apakah orang Israel mereka mengenalkan Tuhan hampir sama dengan tua-tua tetapi mereka sangat gembira sampai bumi pun bergetar bahkan disitu mereka ada orang yang keluar yaitu Eli dan kedua anak Eli Hofni dan Pinihas ada disana dekat tabut perjanjian Allah mereka adalah orang terhormat bukan saya kira tubuh mereka pun sangatlah gemuk besar pergi berperang mereka tidak ikut mereka sungguh tidak terpikir untuk membawa memimpin para umat rakyat setelah tabut datang mereka datang dan kita kebalik berpikir kalau kamu adalah Allah dan dua orang ini atau dia mengangkat dua tabut apakah kamu akan gembira ada dua orang jahat yang mengangkat tabut apakah kamu akan merasa mulia maka akhir dari kisah ini dikatakan kemuliaan Allah meninggalkan Israel sesungguhnya pada dua orang ini mengangkat tabut Allah kemuliaan Allah telah lenyap dari Israel mereka merasa atau mendapatkan kemuliaan kedua orang yang jahat mengangkat tabut Allah apa satu yang gembira bersuka cita kita harus merenungkan diri sendiri apakah aku adalah orang bisa mewakili Allah apakah aku mengenal dia dan mengenal dia ada hubungan pribadi dengan dia atau aku hanya tanggung jawab dan dua imam ini sangat jelas bersama dengan tabut perjanjian Allah itu adalah pekerjaan doing bukan being atau hanya tanggung jawab saja Allah pun geleng-geleng kepala kita terus melihat kisah ini kita memikirkan merenungkan diri kita sendiri bagaimana hubungan kita dengan alat dan di ayat 5 dikatakan orang Israel bersorak maka bumi pun bergetar bunyi nyaring dari ini sampai terdengar oleh orang Filistin kemudian mereka bertanya mengapa sorak mereka bunyinya yang nyaring mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai di perkemahan itu mereka pun takut sebab tahu tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu tadi kita katakan kemuliaan Allah telah pergi dari Israel tetapi orang Israel sangat gembira sebab Allah ada di tengah-tengah mereka dan salah pemahaman ini sampai kepada orang Israel mereka tetap mengira bahwa ada Tuhan ada di tengah-tengah mereka jadi mereka boleh dikatakan menghibur diri sendiri kita harus menjadi seorang laki-laki yang kuat kita jangan sampai dikalahkan di ayat ketujuh dan kedelapan dikatakan Allah mereka telah datang di perkemahan itu di ayat kedelapan celakah kita siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dasyat itu siapakah satu tabut mewakili banyak Allah ini adalah pendapat yang salah dari mereka dan ayat kedelapan inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun sepertinya banyak Allah mereka bergabung seperti ala-ala di Mesir bahkan di padang gurun 400 tahun kemudian konsep ini telah sangat membelok dimana membunuh orang Israel bukan di padang gurun bukan di padang gurun tetapi mengapa sekarang mereka di padang gurun bahkan bukan banyak Allah terhadap sungai Nil Allah mengutus seorang Allah dengan es batu menghajar orang Israel mengutus seorang Allah hujan es tidak arah perkaraan demikian kepercayaan orang Israel hanya satu Allah bukan banyak Allah tetapi mereka dengan konsep yang salah terhadap mereka sendiri kemudian dibaca dari sejarah Israel ditambah dalam sejarah Israel sesungguhnya kalau kita tidak mengenal Allah pun akan demikian yang kita dengar dari hal-hal keagamaan atau hal-hal yang mistik kemudian kita akan memasukkan Allah di tengah-tengah itu kita mengira bahwa pekerjaan Allah seperti Allah-Allah yang di dunia ini Allah di masyarakat kamu kira apakah mereka mengenal Allah dan orang Israel mereka pun salah pendapat saya akan berkata juga boleh merenggapi akan kesalahan dari orang Israel kamu kira kapan kemuliaan Allah meninggalkan Israel pada saat mereka mengangkut tabut atau pada saat rakyat bersorak atau pada Israel ketakutan mereka satu kekacauan dalam satu kepercayaan mereka disitu mulai ber kemudian mereka berperang lagi siapa yang kalah kita sampai di yang kedua orang Israel kalah dua imam dibunuh tabut dirampas gila ilih patah tulang lehernya kemudian mati ayat 10 sampai dengan 22 bagaimana orang Israel kalah perang dikatakan disini gugullah 30 ribu pasukan berjalan kaki pertama perang mereka tewas 4 ribu orang semakin betapa serangan dari orang Filistin akhirnya mereka tewas 30 ribu orang ayat 14 dikatakan tabut ala dirampas hofni dan penihas tewas kita membaca ini seperti kita masuk dalam arena kita lihat di pasal kedua ada seorang abdi abdi Allah menyampaikan perkara ini sekarang pun terjadi yang dikatakan adalah ayat ini kedua anakmu akan mati pada saat Allah memberitakan tentang hal keluarga Eric kepada Samuel juga mengatakan hal ini dan sekarang dinyatakan di depan mata bagi Allah ini tidak ada kecelakaan sebab dia telah terlebih dahulu memberikan tahu kepada Samuel dan juga abdi Allah telah memberitakan kepada Eli dan akhirnya perang ini pun terjadi saya merasa Allah juga mengingatkan kita setiap hal kamu dan aku hal-hal yang terjadi satu hal yang penting kalau kamu mau mendengar maka Allah akan berbicara padamu dia tidak akan mendatangkan perkara yang mendadak dia pun ada sudah diatur dan kamu juga yang dikasihi dia lebih lagi ingin kamu lebih tahu terlebih dahulu kita harus bertobat kita dengar maka kita harus langsung berubah untuk bertobat ayat 12 dikatakan ada seorang suku benyamin datang ke silo dengan pakaian terkoyak-koyak dengan tanah di kepalanya dia datang ke silo dia bukan mencari Eli ketika itu Eli sedang duduk di tempat kursinya dia di pinggir di tepi jalan saya pikir ada orang yang mengangkat dia mengangkat kursinya di tepi jalan dan dia disitu menunggu-nunggu dan hatinya berdebar-debar karena tabut Allah kalau kamu menjadi Eli apakah kamu bisa berdebar kalau kamu benar-benar mengenal Allah kamu bertanya kepada dirimu sendiri perluka kamu khawatir untuk Allah apakah kamu perlu khawatir untuk Allah perlu kamu khawatir untuk tabut Allah kita sesungguhnya melihat Allah kita merendahkan Allah kita menganggap Allah seperti kita sendiri Allah tidak perlu kita khawatirkan yang Allah perlu kita merespon kepadanya perkala belum berjaja hal-hal yang harus berubah itu semua harus kita lakukan jangan sampai hal terjadi kemudian kita berkata ya mati-mati tidak tahu apa yang terjadi lebih baik kita mengurusi perkara kita sendiri mengenal diri sendiri bagaimana menanggapi Allah kemudian Eli mendengar bunyi teriakan-teriak itu bertanya keriputan apa itu pada masa itu dia sudah 98 tahun matanya sudah bular dia tidak dapat melihat dia sudah tidak punya kekuatan untuk berjalan dia hanya dari yang tidak jelas melihat bahkan dikatakan dia tidak dapat melihat orang tua yang berumur 98 umur dan bertanya kepada orang itu apa yang terjadi dan orang itu berkata kepada Eli aku datang dari pertempuran di medan pertempuran baru saja lari dari melarikan diri dari medan perang dan dikatakan orang Israel melarikan diri di hadapan orang Israel kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat dan kedua anak Muhoni dan Hany telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas semua telah dinubuatkan terlebih dahulu dan perkara hal terjadi itu hanya catatan seperti ini diulangin kembali sebab Allah telah terlebih dahulu berkata kedua anakmu akan mati dalam satu hari pasal 2 ayat 31 setelah mendengar kabar itu Eli terjatuh telentang dari kursi sebelah pintu gerbang dan batang lehernya patah ia pun mati Eli menjadi hakim di Israel 40 tahun pada saat kita membaca sepertinya kembali membaca kitab hakim hakim pada di kitab hakim hakim setiap hakim menjadi hakim ditulis dia berapa tahun menjadi hakim ini reaksi Eli yang pertama setelah mendengar dia terjatuh telentang dan patah batang lehernya dan juga dikatakan di keluarga Eli tidak ada orang yang kakek yang tua nubuat yang sebelumnya dan sekarang diucapkan itu seperti satu teknik kemudian ayat 19 sampai dengan dua-dua dikatakan respon setelah mendengar kabar ini isinya pinihas setelah mendengar setelah mendengar kabar itu ada tertulis tabut alat telah dirampas suaminya mati dan mertua laki-laki pun telah mati duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab kedatangan sakit beranak orang yang yang perempuan yang membantu dia dalam persalinan itu berkata jangan takut sebab kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki seorang putera seorang putera tetapi bagi menantunya ini dia tidak gembira kemudian ia menamai anak itu ikabot selesai dari cerita ini telah lenyap kemuliaan dari Israel di Israel tidak lagi telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut alat telah dirampas kita lihat di ayat 22 diulangan lagi katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas ini khas tamatan dari selesainya dari cerita ini ikabot melahirkan anak ibunya melahirkan anak ini dan ibu Samuel melahirkan Samuel hanya tercatat di tengah-tengah 4 pasal Hana dia menangis dan berdoa Allah memberikan dia Samuel menantunya Eli mendengar kabar buruk ini dia bersalin lahirlah ikabot ikabot lahir kita lihat perubahan dalam rumah dua keluarga keluarga Eli pelahan akan lenyap Samuel bangkit menjadi imam dan di tengah-tengah apa yang terjadi kita lihat sangat banyak orang tidak mengenal Allah termasuk orang-orang yang berjubah imam pun belum tentu mereka mengenal Allah mereka yang penuh tua yang memimpin rakyat pun tidak mengenal Allah mereka harus mengambil keputusan bagi banyak orang bahkan orang yang mengabut tabut Allah kedua anak Eli pun tidak mengenal Allah dan kapan kemuliaan Allah lenyap dari antara mereka kita mohon Tuhan untuk berfirman kepada kita pada saat kita dengan segenap hati sedengap jiwa untuk mengasihi Allah kita dengan kita ada hubungan pribadi membuka telinga kita hari ini Allah berbicara kepada kita mengajar kita bagaimana kita harus kerjakan kita kita menanggapi Tuhan mohon Tuhan untuk memberkati firmanya saudara semua mari kita bangkit di hadapan Tuhan sungguh Tuhan Allah kami harus bersama dengan Allah untuk menghormati Engkau Engkau Allah yang maha tinggi Engkau yang mulia Tuhan pada saat kami sujud Tuhan kami meninggikan Engkau kami mencari Engkau adalah Allah ku Tuhan Terima kasih. 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 engkau ampunilah kami kami tidak peka dengan bimbingan tuntunan roh kudus kami selalu menyanggap diri kami benar Tuhan ampunilah kesalahan kami kami tidak meletakkan engkau di posisi yang tertinggi dalam hidup kami Tuhan kami datang di hadapan mu hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh untuk menanggapi engkau, menanggapi firman mu, kami mau mendengar dan melakukan Tuhan kami Tuhan Tuhan kami mau mengikuti engkau, tapi ada kalahnya kami berjalan dalam jalan kami sendiri kami tidak mendengar para pemimpin kami, kami menyanyiakan waktu kami di dunia kami tidak mencari engkau kami tidak menanti engkau ya mohon Tuhan engkau ampunilah mohon engkau ampunilah kami mau untuk berubah untuk bertobat Tuhan mohon roh kudus menolong kami kiranya kemuliaan mu jangan meninggalkan kami Tuhan kami setiap langkah kami perlu akan engkau terima kasih telah menonton! Tuhan kami Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati kita dengan mengangkat dalam roh kita mengangkat tabut ini untuk menyambut hadirat Tuhan di dalam hidup kita kiranya kemuliaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita Tuhan Yesus kami berterima kasih pada saat kami melakukan langkah propetik ini Tuhan kami menyambut kehadiranmu ada di antara tengah kami dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu Ili menjadi hakim 40 tahun dia tidak mengenal Tuhan para tua-tua dan para suku-suku mereka pun mereka tidak mengenal Tuhan anak Eli Hafni dan Pini Has dia adalah keturunan imam dan kita sebagai generasi kedua dari pasturan juga demikian harus mengenal Tuhan biarlah mereka tidak mengenal Allah sehingga kemuliaan Allah meninggalkan Israel pada saat orang Israel melihat tabut perjanjian Allah ada diperkenal di perkembangan orang Israel orang Filistin berkata kami takut kami orang Filistin ketakutan dan celakalah kita siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang dasyat itu pada saat orang mereka tak orang yang tidak mengenal pada saat mereka mengenal Allah mereka takut akan Tuhan mereka maka Tuhan akan memberikan kepenangan yang besar dari kepada dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu seumur hidupmu kamu takut akan Tuhan kamu takut akan Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu bertegak-tegulah untuk mengenal Tuhan untuk terus setia untuk ikut kebaktian mengembala ikut dalam kelompok sel dan di setiap hari engkau terus mengenal Tuhan dan semakin hari semakin bertambah semakin hari semakin bertambah karena kamu mengenal dia kamu takut akan dia maka hidupmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Allah dimatapun kalian berada di segala tempat kemuliaan Allah tidak akan meninggalkanmu bukan hanya tidak meninggalkanmu bahkan kemuliaannya tidak akan meninggalkan keturunanmu bahkan dari generasi dan setiap kehidupan bisa terus menerima kemuliaan Allah dalam nama Tuhan Yesus karena kemuliaan Allah menyertai-Mu apa yang kamu inginkan Tuhan akan mengenapi dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu karena kemuliaan Allah tidak meninggalkanmu seumur hidupmu dan keturunmu dari generasi ke generasi pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu karena kemuliaan Allah menyertai-Mu pada dia tidak meninggalkanmu aku nyatakan dalam nama Tuhan orang akan bangga dalam dan iri melihat kehidupanmu dan orang melihatmu bahwa mengapa hidupmu sangatlah berbeda demikian aku memberkati-Mu di masa hidupmu kamu akan naik tidak akan menturun karena kemuliaan kamu akan menjadi kepala tidak menjadi ekor dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu amin selamat menikmati